Kebangkrutan yang dialami Sri Lanka membuat Presiden Jokowi Dodo mewanti-wanti para Menteri. Presiden meminta agar Menteri bekerja keras guna menghindari keterpurukan dalam ekonomi di tengah krisis pangan dan energi global. Malam, saya mendapatkan tanya pun dari seorang Perdana Menteri, gak usah saya sebutkan. Beliau meminta-minta betul, Presiden Jokowi, tolong dalam sehari-dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Bank Dunia, IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya yang 40 diperkirakan pasti. Pemirsa dihantam krisis ekonomi terburuk sejak merdeka pada tahun 1948, Sri Lanka dinyatakan bangkrut. Krisis energi dan pangan memicu kemarahan publik. Presiden Joko Widodo pun mewanti-wanti agar jajaran kabinetnya berupaya sekeras mungkin agar tidak terjerumus ke lubang yang sama. Kita akan membahasnya bersama dengan ekonomi indef Mas Abra Talatov. Selamat sore Mas Abra. Selamat sore Mbak April. Mas Abra, terkait dengan yang dikatakan Jokowi barusan begitu tentang mawaspadai adanya kebangkrutan suatu negara karena krisis pangan dan energi. Sejauh mana krisis ekonomi ini melanda dunia? Kita memang melihat bahwa ketidakpastian ekonomi global ini masih sangat besar. Terutama memang pasca adanya eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina ini semakin memperbesar resiko ekonomi global di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga masih belum selesai. Nah, ini gejala yang paling sangat kasat mata terlihat oleh kita semua adalah melonjaknya harga-harga komunitas, terutama komunitas pangan dan juga energi karena terjadinya disrupsi terhadap supply di seluruh negara. Ini kan mengakibatkan harga-harga tadi naik yang pada akhirnya juga berdampak terhadap inflasi di masing-masing negara. Nah, kalau kita belajar dari krisis yang dialami oleh Sri Lanka saat ini kan ini tentu bukan tiba-tiba terjadi. Tentu ini juga ada tahapan-tahapan krisis yang sudah dialami oleh Sri Lanka dan akhirnya meletuslah bom waktu tersebut. Nah, yang pertama yang indikator yang mesti kita cermati adalah adalah kekuatan ataupun ketahanan ekonomi negara tersebut ya dari sisi pendapatan negara dan juga dari sisi ekspor. Nah, dari sisi pendapatan negara kita tahu bahwa Sri Lanka ini awalnya sangat jorjoran ataupun loyal sekali kepada masyarakat untuk memberikan bantuan-bantuan subsidi. Tetapi di sisi lain pendapatan negaranya itu tidak mendukung untuk pengeluaran. Jadi, besar pasak daripada tiang. Nah, ini selalu terjadi dari tahun ke tahun sehingga melenakan publik, melenakan pemerintah dengan kondisi tersebut karena sangat mengandalkan dari pinjaman ataupun utang terutama utang luar negeri. Yang kedua adalah dari sisi kemampuan negara tersebut mencetak devisa dari sisi perdagangan internasional. Karena lagi-lagi Sri Lanka ini juga sangat ketergantungan terhadap produk impor. Jadi, selalu mengalami devisit raca perdagangan. Dan dua hal itu akhirnya menjadi bom waktu ketika harga-harga komunitas melonjak, kebutuhan terhadap pangan dan energi sangat mengandalkan impor. Sehingga Sri Lanka beberapa bulan lalu tidak memiliki cadangan devisa yang cukup untuk bisa membeli kebutuhan-kebutuhan impornya tadi. Falas mereka sangat terbatas sehingga pangan dan juga energi tidak bisa dipasok ke masyarakat. Nah, itulah yang menyebabkan inflasi di selangka melonjak sampai 50% lebih. Ketika pasokan pangan, energi, bahkan obat-obatan itu terbatas, masyarakat tidak bisa mengakses barang-barang strategis tersebut, muncullah kemarahan yang tadinya dari dimensi krisis ekonomi kemudian bertransformasi ke krisis sosial dan krisis politik. Nah, ini harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dan juga banyak negara-negara lain juga menghadapi situasi yang sama. Baik, Mas Abra, kalau kita boleh melihat bagaimana gejala dari suatu negara mengarah ke krisis ekonomi. Apa sih gejala-gejalanya, Mas? Ya, gejalanya ketika pemerintah tidak bisa lagi melihat secara jernih bagaimana kapasitas, terutama dari sisi fiskal, APBN dalam menopang pembangunan. Karena di situasi krisis itu kan salah satu sumber pembangunan yang sangat diandalkan oleh negara adalah dari APBN atau dari fiskal. Nah, tentu kondisi di setiap negara itu berbeda. Indonesia beruntung ya kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah sehingga walaupun kita menghadapi pandemi dan juga situasi krisis global, tetapi kita justru menikmati yang disebut windfall tax. Jadi penerimaan pajak kita dan juga penerimaan negara bukan pajak justru mengalami boomingnya di tahun-tahun ini. Artinya realisasi penerimaan negara sangat besar sekali di atas target di dalam APBN. Tetapi kemewahan ini tentu tidak boleh dianggap sebagai kita terbuai, pemerintah terbuai dengan adanya situasi ini sehingga melupakan masih adanya risiko-risiko ketidakpastian di masa mendatang. Dan persoalan inflasi memang seluruh negara menghadapi dan karena kita negara memiliki windfall tax tadi masih ada kapasitas fiskal yang mencukupi sehingga anggaran subsidi kita pun baik energi maupun pangan masih bisa diberikan secara maksimal oleh pemerintah. Tetapi ini kan pasti ada limitasinya. Dan ini pemerintah harus cermat menilai sejauh mana batasan ataupun kapasitas anggaran kita dalam menopang atau menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Baik, Mas Abra. Kalau kita kembali kepada penyebab atau dugaan dari krisis yang dialami oleh Sri Lanka ini kan sejumlah proyek dengan pinjaman tenor di jangka pendek sehingga banyak proyek menjadi mangkrak di sana. Itu ini juga diduka menjadi penyebabnya. Apa yang bisa kita pelajarin dari kejadian ini atau kasus yang melanda Sri Lanka? Ya, di Sri Lanka memang sangat relevan kita jadikan pelajaran bagi Indonesia karena di negara tersebut walaupun tadi kapasitas anggaran yang terbatas tapi ambisi negara untuk membangun proyek-proyek infrastruktur cukup besar salah satunya pembangunan pelabuhan hambantotai juga yang sangat besar dan membutuhkan pembiayaan yang besar sehingga mengandalkan pembiayaan ataupun utang luar negeri. Nah, ketika cadangan devisa negara tersebut tidak mencukupi sehingga terjadi namanya default dalam membayar utang luar negeri mereka. Nah, default itu menjadi salah satu indikator kunci juga yang menandakan bahwa suatu negara juga mengalami krisis ekonomi ataupun gagal dalam hal pengelolaan ekonomi. Nah, Indonesia meskipun dianggap utang pemerintah masih di batas aman karena baru 40% terhadap PDB masih di bawah batasan dalam undang-undang yaitu 60%. Tetapi, kalau melihat situasi-situasi yang ada bagaimana pendapatan penerimaan perpajakan kita juga masih sulit kemudian kebutuhan untuk membiayanya juga besar saya pikir pemerintah juga harus mau atau rela untuk mengerem ambisi-ambisi pembangunan infrastruktur yang sebetulnya mungkin tidak urgen dalam 1-5 tahun mendatang. Dan terbukti beberapa proyek-proyek strategis pemerintah misalnya kereta cepat, kemudian juga pembangunan jalan tol, itu kan juga akhirnya di luar rencana awal terjadi cost overrun, terjadi biaya yang membengkak yang akhirnya negara lagi yang harus menanggung tambahan dari pembengkakan biaya-biaya infrastruktur tadi. Baik. Mas Abra memang kondisi kemarin kita di landa pandemi ini berdampak sekali di banyak negara tidak hanya Indonesia namun berbagai negara di luar sana. Nah ini saat ini masyarakat sudah mulai tumbuh begitu untuk bisa pulih kembali. Lihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini di 5,1% dan 5,3% tahun depan. Apakah Indonesia bisa lolos dari ancaman kebangkrutan, Mas Abra? Ya dalam jangka pendek saya melihat Indonesia kansnya masih sangat besar untuk lolos dari adanya risiko krisis ekonomi ini karena berbagai lembaga internasional juga sebetulnya memproyeksikan ekonomi kita tahun ini dan tahun depan masih bisa tumbuh di atas 5% karena kita masih memiliki kapasitas dari penerimaan negara kemudian juga dari sisi inflasi yang relatif mampu dijaga dan lebih rendah dibandingkan negara-negara lain dan kita juga memiliki kebijakan yang unik dalam hal sisi moneter ketika bank sentral negara-negara lain sudah mulai menaikkan suku bunga acuan tapi Bank Indonesia masih mempertahankan BI Red dalam rangka untuk menjaga momen pertumbuhan ekonomi saya pikir ini merupakan kombinasi kebijakan yang cukup ideal di tengah risiko saat ini kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saya pikir dalam setahun sampai dua tahun datang negara kita masih relatif aman dan lolos dari adanya ancaman krisis ekonomi tetap harus waspada karena Joko Widodo Presiden kita juga sudah memperingatkan para menterinya untuk bisa bersiap-siap dan mengantisipasi bicara soal antisipasi Mas Abra apa ini antisipasi yang harus dilakukan pemerintah ke depannya? antisipasi yang menurut saya sangat urgent dilakukan saat ini adalah bagaimana pemerintah bisa melakukan pengendalian belanja terutama belanja infrastruktur secara lebih cermat lagi ya jadi harus ada refocusing dan realokasi anggaran-anggaran baik belanja infrastruktur maupun belanja di kementerian lembaga apalagi kita tahu ini menuju tahun politik ya biasanya juga ini anggaran sangat sulit untuk di rem nah ini saya pikir perlu ada konsensus bersama seluruh kementerian lembaga untuk bisa melakukan efisiensi anggaran kementerian lembaga yang nantinya anggaran itu semaksimal mungkin bisa dialokasikan untuk anggaran subsidi baik pangan maupun energi karena ini semata-mata dalam menjaga daya beli masyarakat sehingga ketika momentum pemulihan ekonomi ini terjaga ketika nanti krisis global sudah mulai meredah kita masih memiliki fondasi yang kuat dari sisi APBN dan juga dari sisi sektor real ini saya pikir menjadi kebijakan jangka pendek yang sangat mendesak untuk melakukan efisiensi belanja dan juga yang terakhir adalah kebijakan subsidi ya terutama subsidi energi yang saat ini merupakan kebijakan subsidi secara terbuka ini juga harus dipercepat menjadi kebijakan subsidi energi secara tertutup dalam rangka supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran anggaran subsidi energi yang juga dinikmati oleh masyarakat golongan mampu dan ini harus benar-benar setepat sasaran oke ya kita harapkan dengan berkaca dengan negara-negara yang saat ini mengalami krisis juga persiapan yang matang oleh pemerintah dan juga Presiden Joko Widodo kita tidak sampai mengarah ke krisis ekonomi dan kebangkrutan negara terima kasih banyak ekonomi indef Abra Talatov sudah bergabung bersama kami salam sehat selalu